Kita itu memang beda, jadi jangan pernah disama-samakan. Di hadapan sekitar 200 peserta dan 2.300 peserta lainnya yang mengikuti secara daring. Ganjar dalam sambutannya menyatakan pentingnya silaturahim dalam membangun bangsa. Ganjar mengatakan salah satu visi membangun bangsa adalah Indonesia Emas 2045. Pada era itu, generasi muda akan menjadi generasi pemimpin di masa mendatang dan perlu disiapkan dengan baik. Ia menambahkan persiapan tersebut mencakup dua aspek penting, yaitu pendidikan yang layak dan ruang untuk diskusi. Maka saya senang sekali RDI membawa tema ini karena konteksnya menjadi pas. Tahun-tahun depan, bulan-bulan depan, kira-kira 3-4 bulan ke depan situasi kita pasti bisa hangat. Tapi siapa yang bisa mendinginkan? Ya kita. Karena apa? Karena toleransi. Kita itu memang beda. Jadi jangan pernah disama-samakan. Yang bisa apa? Dipersatukan. Itulah kalau guru saya menyampaikan, pelangi itu indah karena warnanya banyak. Disatukan. Tapi kalau warnanya sendiri-sendiri, nggak indah gitu ya. Itulah filosofi yang paling sederhana. Ganjar juga mengingatkan tahun politik membuat situasi hangat. Ia memberikan kunci untuk mendinginkannya yakni dengan sikap toleransi dalam perbedaan. Ganjar mengharapkan toleransi saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia adalah nilai-nilai dasar yang terus ditekankan dalam rangka mencapai cita-cita bersama. Agar keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila bisa lestari. Terima kasih.